Intro Minggu siang Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario Marshall didampingi sekjen DPP Grip Jaya beserta rombongan mengunjungi Provinsi Riau dalam rangka meresmikan kantor baru DPD Grip Jaya Riau di Kompleks Sudirman City Square Jalan Sudirman Pekanbaru Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau DPP Grip Jaya Hercules Rosario Marshall pada Minggu siang mengunjungi Provinsi Riau didampingi sekjen DPP Grip Jaya beserta rombongan Kunjungan Ketum DPP Grip Jaya ke Provinsi Riau dalam rangka meresmikan kantor DPD Grip Jaya Riau yang berlokasi di Kompleks Sudirman City Square Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru Lebih kurang 4.000 kader Grip Jaya dari seluruh kabupaten di Provinsi Riau hadir menjambut kedatangan Ketum DPP Grip Jaya tersebut Ketum DPP Grip Jaya Hercules Rosario Marshall berharap keberadaan kantor DPD Grip Jaya Riau dapat menjadi wadah bagi kader yang ada di Provinsi Riau untuk amanah menjalankan visi-misi serta dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif di Provinsi Riau Untuk menghadiri perlantikan ini, perismian kantor ini dan luar biasa ada yang buatan-buatan saya yang antusiasis antusiasis yang hari ini cuma sekitar 3.000 ternyata hampir 50 orang dari berbagai kabupaten ada di sini untuk kita merayakan dan perismian kantor ini Mudah-mudahan kantor ini diresmikan untuk kormas organisasi Grip Karena kita bisa bersatu Jaya ini Mudah-mudahan bisa mendapatkan amanah mendapatkan kepercayaan untuk Grip ini bisa berjalan dengan baik di Provinsi Riau ini Sementara itu penasehat DPP Grip Jaya Fauka Nur Farid yang ikut mendampingi kunjungan ketum DPP Grip Jaya ke Provinsi Riau menegaskan sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia yang menjadi ujung tombak pemenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto Grip Jaya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas dan akan mendukung penuh program pemerintah Bapak namanya berdirinya Grip di sini adalah tujuannya untuk membantu program Presiden terpilih kita yaitu Bapak Prabowo Subianto agar Grip di sini menjadi garda terdepan karena program-program beliau yang pro dengan masyarakat atau program-program beliau untuk meningkatkan sejahteraan mengentaskan kemiskinan dengan makan bergisi itu bisa segera terselenggarakan dan Grip berharap kita semua terutama Grip yang di sini menjadi mitra kerja Memiliki basis yang kuat di seluruh Indonesia Grip Jaya ke depan akan membantu Presiden terpilih dalam menjalankan program kerja dan tidak ada lagi penggunaan istilah preman liar untuk para kader Grip Jaya Grip Jaya sendiri bukan merupakan lawan dari siapapun melainkan akan menjadi tangan kanan TNI Polri Ketum Grip Jaya juga meminta para kader bersabar karena Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan melupakan keberadaan Grip Jaya Priska dan Zidane Alasar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!